Intro Yo bro bro semuanya ketemu lagi bersama gue Riki Rahman Dan di game Minecraftnya kembali ya bro bro Oke yeah pada hari ini gue bakal lanjutin lagi Minecraftnya ya Dan di pada hari ini sesuai banyak request bagi dari kalian ya Gue bikin XP farm ya bro bro Oke lanjutin lagi kita bakal XP farm ya Karena ini kan gimana ya Sistematis gitu ya secara berurutan ya bro Disini kan kita udah enchanting-enchanting Dan disini buat memperbaiki Kalaunya alatnya udah pada rusak gitu ya bro Dan gue bakal bikin XP farmnya disebelah sini ya bro Nih udah gue kosongin ya Radanya sedikit gini ya Oke jadi kita udah siap buat letakin XP farmnya disitu ya bro Gue bikinnya itu gak terlalu besar juga gitu ya bro Yang penting ada nge-spawn para monster-monster looknotenya itu ya Oke jadi langsung saja kita disini ngambil stone ya Karena ini kan gue selalu menjunjung tema kekerajaan gitu ya bro Jadi gue bakal memakai stone banyak sekali Dan gue bakal letakin barang-barang yang tidak perlu dulu Oke dan ini bakal gue masak lagi 1 stack scrabble stone-nya Biar gue jadi nih ya ini berapa nih stone-nya Udah berapa stack ada 5 stack ya sudah ya bro Dan sebelum kita membuat itu Kita mari memberi makan ini dulu nih Otak udang ya Karena sapi gue udah pada kurang ya bro Jadi gue bakal ngasih makan dulu sapi-sapinya Tapi ini gue bakal ngambil 1 aja deh dulu ya Biar gak kelamaan ya Jadi kita ambil 1 saja dulu ya kan Karena gak perlu banyak juga guanya Jadi kita bakal tanam kembali lagi sebelah sini Oke sip mama Oke udah selesai kita keluar Dan kita bakal beri makan si otak udang ya warna hitam ya Otak udang warna hitam ini otomatis udah sapi ya Ini udah tempatnya udah Aduh domba nih buntah Cukup lagi ini loh gimana dah Oke ini kita bakal beri makan Nah ini mereka ini mau keluar gitu loh Keluar amat lah Kalian mau kemana juga Oke jadi kita bakal beri makan semuanya Yo 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 Makan mamang 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 Makan mamang otak udang Oke udah selesai ya bro Dan si 14 bakal gue beri makan sama si domba nih aja deh ya Oke lebih hanya ya bro Daripada gue bawah juga Oke dan juga sekarang gue kebanyakan makanannya Ini daging nih stick kemarin itu bakal Ini dagingnya si sapi ya Oke sip Udah kita bakal kembali lagi ke sana Oke dan tema pada kali ini Tetap kerajaan ya bro bro Oke langsung saja kita kesini Eh tadi kabel stone ya Gue kayaknya perlu kabel stone lagi Tenggak perlu semuanya nih Gue bakar ya Oke kita ambil ini 13 oke 50 kita ambil ya Sip Oke kita bakal kesana dulu Oke Uuu minyak Selamat pagi Minyak Oke kita jalan-jalan dulu Eh loh kan Gak kejedot kan Kemarin kejedot gue lewat sini coy Ini sengaja ini si kampret ini Lu sengaja ya Aduh gue kemarin sini kejedot anjay Lu sengaja ya ngejedotin gue Ayaa Waduh Kampret ya kamu Waduh Sorry sorry Bercanda ya Bercanda Oke jadi kita bakal langsung Kesana lagi Kita Aduh ini lapar lagi Mama Habis memberi makannya si Para otok udang tadi Gue udah lapar aja coy Oke dan kita bakal kesana dulu Ini oke Dan di sebelah sini Ini nantinya Bakal gue bikin Seperti ini aja Dah ya Yang pertama-tama Kita bikin dulu Pondasinya ya Pondasinya itu Dari kayu sajo ya Dari kayu Oke sip Lebar ini seberapa ya Kira-kira dari Sini depan sini deh Satu Nah ini kan Dua Nah tingginya dua gitu deh ya Oke dan lebarnya Bodoh amat seberapapun Sampai ujung sini Dah pokoknya ya Seluas-luasnya Kita manfaatkan ruang Dengan secara maksimal ya Dan di ujung sini lagi nih Lurus Kesana Oke sip mamam Di sebelah sini ya Oke sip Jadi satu Dua juga ya Jadi ini Nanti kayak rumah panggung gitu ya Pokoknya Soalnya ada Kakinya gitu ya bro Oke ini sebelah mana nih Satu Dua Lah ini ngalangin coy Gue tebang dulu dah Oke sip Udah sampai begini ya bro Dan ini Aduh ini ngalangin aja ini coy Oke sip Nah Jadilah seperti ini ya bro Oke Jadi gue Pondasi bawahnya Pondasi bawahnya itu Mamang maunya Dari ini juga deh ya Semoga cukup deh ya Ini 50 cukup gak ya Oke ini Pondasi bawahnya ini Pakai dari ini ya bro Oke sip Mempas Ternyata ya Dan gue Hal hasil terkurung Oke jadi kita Nah gini ya bro Oke sip Udah dikelilingi oleh Pondasinya ya Dan bakal kita Tambahin lagi Di dalamnya ini Berupa Stone Atau Tanah ya Tanah aja deh ya Soalnya gak keliatan juga ya Oke jadi kita Daripada Memboroskan Ini ya Jadi Cuman luarnya doang Yang nanti Dari ano ya bro Jadi ini Semuanya ini Kita pakai tanah aja Biar gak boros gitu ya Boros sama Stone ya Kita nanti Bisa bikin apapun lainnya Menggunakan stone lainnya ya Bro-bro Oke jadi ini Buat fondasinya Pakai tanah aja dulu Oke bakal gue pasang semuanya Oke udah semuanya terpasang Dengan baik Menggunakan tanah Disini ya bro-bro Oke jadi Sekelilingnya ini Nanti bakal gue tutupin Sama yang namanya ini Stone berige ya Oke jadi kita bikin Stone berige dulu ya Stone break kayaknya Bikinnya kayak gini dah Oke satu stack juga Jadinya ya Jadi kita bakal kelilingnya Dan berhubung Ini malam ya Waduh lumayan jauh udah ya Rumah gue lumayan jauh Udah letaknya coy Dan ini rumahnya Masih gini ya Nanti Gue bakal bagi-bagi map ya Tapi Rumahnya ini bakal gue Perbaiki dulu ya Atau gue pindah ya bro-bro Oke Jadi rumah yang ini Tetap rumah Rumah pertama gue gitu ya Jadi nanti bakal rumah kedua Yang lebih mantap gitu ya Oke kita bakal balik lagi ke sana Bakal memasang stone brick Dan ini kepada si minyak Selamat pagi Yang hari yang kedua ya Oke ini udah Masuk hari yang kedua Gue bikin XP farm Ini ya bro-bro Oke dan kita bakal Ini dulu pasang semuanya Menggunakan Stone berige Oke sip Udah sekelilingnya Kayak gini ya bro-bro Dan gue kayaknya Bakal bikin Yang namanya Stone brick dulu deh Stone brick slab Maksudnya Stone brick slab ini Ini fungsinya adalah Untuk membuat Seperti gerbang gitu lah ya Seperti gerbang lah ya Pokoknya gue yang mau bikinnya ya bro-bro Gue pikir dulu udah gimana nih Membaginya nih ya Oke ini udah gue bagi ya Ini umpamanya yang tanah ini dulu ya Ini berarti Gue bakal bikin Ini disini Tiangnya dulu Tiangnya ini dari Kabel Ah elah Dari stone bricknya Stone bricknya habis coy Stone bricknya ini Kita bikin lagi Satu stack Sip Udah bikinnya Disini berarti Naiknya ini Satu Dua Tiga Mungkinnya Oke seperti itu dulu Dan disini bakal tiang lagi Ini patokannya tanahnya ini ya Satu Dua Tiga Berarti disini bikin Pintu gerbangnya gitu loh Pintu gerbang Akan tetapi Ini bukan pintu gerbang gitu loh Hayul Oke Ini oke Jadi gue bakal bikinnya Seperti ini nih Terus kan ini Berarti Udah seperti ini Ini pintu gerbang yang kecil Masih ya Yang kecil ini berarti Kayak gini aja deh Yang kecil Gak usah terlalu tinggi Terus Naik lagi Seperti ini Kita tutup lagi Kita gabung Terus Nah Kayak gini Terlalu kecil ya Terlalu kecil coy Oke ini Pintu gerbang yang pertama ya Jadi pintu gerbang yang keduanya lagi Di tengah ini Lumayan besar ya Jadi kita bikin Lumayan tinggi ya Tapi ini Tingginya ini Sekitar segimana ya Ini kurang nih Kabel stone slabnya Oke Gue bakal bikin yang tengahnya ini Bakal gue percepat aja ya Karena gue juga bikinnya Sambil mikir-mikir ya Jadi gue bakal Percepat aja Biar Tidak terlalu lambat ya Oke deh Tidak terlalu selamat pagi hari ketiga membuat exp farm selamat pagi minyak oke jadi kita udah kalian mungkin yang men-skip gue bikin gerbang ini tadi gak liat ya oke dan jadinya bakal seperti ini ya bro oke sip mantap sudah ya oke kita bakal makan dulu sebentar oke udah jadi seperti ini kan jadi belakang ini nanti bakal kita tutupin lagi memakai yang namanya ini yang namanya ini ya bro ini slab pokoknya ini apa nih stone slab ya bro stone slab semuanya bakal gue tutupin pakai stone slab ya jadi kita bakal naik dulu ke belakang oke kita naik disini sip ini satu lagi sip kita naik set oke nah di belakang sini ini masih belum nih sip nah satu gini ya bro dan ini kayaknya masih kurang dah lah elah oke nah disininya ini masih kurang ya nah ini buat melengkapi ininya ya bro dan set nah mantap ya udah lengkap seperti ini dan bakal kita tambah semuanya yang slab slabnya ini memakai yang kita bikin tadi stone slabnya ya bro stone slab ini oke kita bikin jadi ini tingginya ini mungkin bakal kita sama ratain semuanya sama seperti ini ya oke tinggal tambahin satu udah kayaknya tambah satu gini nanti buat pintunya ke depan ya oh ini gak bisa ya berarti tingginya sampai sini semuanya nih harus sampai sini semuanya ya oke dan ini gak bisa ditutupi berarti ini sip ini kalau gak bisa gak apa-apa oke bro kembali lagi dan sekarang ini udah jadi seperti ini lah ya bentuknya oke yang di depan ini seperti udah kayak bangunan kerajaan pintu kerajaan gitu ya bro dan di belakang itu gue bikin cuman kotak seperti ini saja ya karena ini untuk menghemat juga dan ini untuk atasnya itu gue sengaja mau bikin slab aja stone brick slab ya karena kalau-kalau nanti ada yang nge-spawn di atasnya sana kan berabe jadinya ya oke jadi gue bakal bikin stone bricknya eh stone brick slab stone bricknya jadi slab aja ya bro oke dan kita bakal pasang di atas ini nanti biar gak ada yang nge-spawn ya nah stone bricknya seperti ini semuanya ya kita pasang oke gue pasang dulu sekeliling semuanya oke selamat pagi kita udah kembali lagi ke hari keempat ya selamat pagi hari keempat minyak waduh ini kita 3 hari full udah ya berarti 4 hari ini apakah full bakal bikin ini juga gue 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 juga gak tau ya oke kita bakal lanjutkan lagi yang di atasnya ini ya bro nanti bakal gue tutupin semuanya dulu nih ya oke bro kembali lagi dan sekarang ini udah selesai ya bro dan padahal tadi gue udah review ya tapi ya videonya aduh speed up dan lain-lainnya tidak aduh seharusnya speed upnya ada ya bro tapi tadi tiba-tiba mati lampu dan ya videonya hilang kampret ya oke aduh dan sekarang ini ya oke dan sekarang ini gue udah bikin kayak gini ya bro ini atasnya ini ini adalah bangunan yang paling menjunjung nuansa kekerajaan yang paling oke selain yang ini taman ini udah juga ya kan dan ini video nanti rumah gue mirip-mirip seperti ini juga ya bro tapi nanti ya nanti ya oke dan kita bakal masuk lagi dan ini sistem perairannya belakang sini ditutup pake tangga kayak gini ya bro oke dan kita bakal masuk dulu sistem perairannya ini masih belum gue lakukan ya bro karena disini masih belum gue letakin airnya ya oke kita letakin air disini oke sip kok enggak ngebagi ya kok enggak ngebagi gitu ya bro akhirnya malah gitu ya oke jadi bakal gue pulin aja deh airnya ya biar makin banyak airnya juga bisa bisa mendorong nanti zombinya ya bro oke deh ini sebelum zombinya ada ya bro jadi gue langsung aja ya oke kita langsung aja letakin ini semuanya biar nanti ini kan ini udah rada gelap ya kan di dalam sini lah kan ini pasti kedorong kan ya pasti kedorong coy oke kita coba lagi ya bro kita coba lagi misalkan kita jatuh di tengah sini apakah kita akan kedorong atau tidak oh tidak coy berarti ini tidak boleh disini wah ini unlimited lagi airnya udah unlimited coy wah salah nih salah nih salah nih pak salah oke jangan kayak gini oke ini salah kita hapus dulu oke semoga ini unlimited airnya nih eh unlimited ngalir loh kok enggak ngalir kayak gini dah aduh kenapa ini coy kenapa ini oke berubah dan ini udah jadi seperti ini ya dan ini aduh ini malam coy ternyata aduh oke oke gua tidur dulu dah ya waduh ini terlalu lama oke gua bakal tidur dulu dah waduh ini bahaya waduh ada sekeleton lagi waduh 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 salah ini kelamaan di dalam gua gak tau ini gua gak tau ini sekarang udah malam anjai wah wah eh air wah kampret nih air asli waduh gak bisa tidur gua anjai man aduh waduh ini aduh aduh ya oke gua pecahin dah sini anjai woy anjai oke gua bakal tidur disana aja deh larau gua bakal tidur di dalam sini ya untung di dalam sini ada tempat tidurnya ya bro jadi gua bisa tidur di sini aduh ada pedanya juga disini ada tempat tidur coy oke gua bakal tidur sini wah oke mantap sih akhir kali oke dan ini adalah kendala utamanya ya bro gua gak paham nih sama Minecraft kayak gini nih kayak kampret dala ya oke coba kita turun dulu kan oke kita masuk eh keluar oke nah coba kita lihat di sebelah sini ya bro nih kan ini gua punya air kan oke jadi kita bisa letakin airnya ini di sebelah sini kan harusnya airnya ini membagi rata gitu ya bro membagi rata nih gua letakin nih nih kenapa airnya gak ke arah sini gak ke arah sini semuanya gitu loh gak merata gitu loh gua juga gak bingung gitu loh coba ini kita hancurin disini bener-bener di ujung gitu ya kan bener-bener di ujung nih nih si kampret kok gak ke tengah gitu loh airnya gua juga bingung gitu loh masa gua harus kayak gini semuanya sih kan kocak gitu loh seharusnya kalau udah satu ya kan ini udah jalan sendiri dia lah kayak gini bisa ya tuh kan gak bisa ya ya bro bro gimana gua juga bingung kayak gini ya kan jadi bagi kalian yang tau solusinya silahkan tulis komen di bawah ya bro bro dan ini nanti bakal gua perbaiki lagi ya bro bro yang penting ini udah jadi seperti ini ya jangkanya jadi gua minta solusi dari kalian semua deh dan situ ada kriperan oke sini gua letakin kabel stone yang ini udah buat wanjai meledaklah oke ya bro bro sekian dulu video pada hari ini terima kasih kalian sudah nonton video gue sampai akhir video jangan lupa like share dan subscribe di channel gue dan kalian jangan lupa ya beri saran gue tentang air tadi bro bro kenapa airnya tidak mau membagi seperti itu ya gua tunggu ya di kolom komentar ya bro bro biar ini XP Parknya jalan ya di episode selanjutnya oke nanti gua bakal perbaiki di offline aja ya bro jangan lupa like share dan subscribe di channel gue dan pantengin terus channelnya Rikirama sampai jumpa di episode selanjutnya salam Rikirama